Raja Naga 7 Bintang Jilid 4 Chuan Besar Tian yang biasanya tidak minum arak telah minum 3 cangkir arak, anaknya pun menemani dia minum 3 cangkir arak. Kami datang ke sini ingin menanyakan sesuatu padamu. Pertanyaan yang diajukan Chuan Besar Tian selalu langsung pada pokok permasalahan. Bagaimana kalian tahu bahwa yang mati itu bukan Sanjit Chong Zeng Nanyuan tertawa? Pertanyaan ini seharusnya aku yang tanya kepada Chuan Besar Tian. Tapi sekarang aku sudah lebih dulu menanyakannya padamu. Boleh tidak kita tidak membicarakannya tidak boleh, kalau begitu aku akan ceritakan dari awal sampai akhir. Zeng Nanyuan terlebih dulu menuangkan secangkir arak untuk dirinya sendiri lalu meminumnya dengan mengeluarkan suara, setelah itu baru berbicara. Pengawalan di kediaman Bos Besar San terbagi atas 6 kelompok, pembagiannya ditangani oleh Lian Gen dan Kiu Bu Dao. Belakangan ini aku tiba-tiba menyadari bahwa Kiu Bu Dao sudah mengganti 12 orang dari seluruh kelompok. Chuan Besar Tian tahu bahwa dia tidak akan menceritakannya secara detail masalah ini, maka dari itu dia tidak melewatkan celah sedikit pun, yang digantikan itu orang yang bagaimana? Yang baru itu orang yang bagaimana? Tanya Tuan Besar Tian. Yang digantikan itu adalah angkatan lama yang pandai dan berpengalaman, sedangkan yang baru identitasnya sangat misterius. Orang asing yang tidak pernah muncul di dunia persilatan sebelumnya dan umurnya tidak ada yang lebih dari 30 tahun? Apakah kau pernah menanyakannya langsung kepada Sanjit Shang tentang masalah ini? Tidak pernah, kata Zheng Nanyuan. Tetapi setelah dia tiba-tiba meninggal, aku langsung sadar, mungkin kematiannya ada sangkut pautnya dengan ke-13 orang tadi. Pada waktu itu apakah mereka semua sudah pergi belum? Zheng Nanyuan berkata, oleh karena itu aku memanggil kembali ke-13 orang yang telah diganti oleh Kiyubu Dao dan menambah 13 orang jagoan lagi, jadi 2 orang melawan 1 orang dari 13 orang asing itu. Tidak peduli hidup atau mati, mereka semua harus ditangkap, tindakanmu itu betul, Chuan Besar Tian menyetujuinya, lalu bertanya lagi, hasilnya bagaimana orang yang kuutus kembali dengan cepat, Zheng Nanyuan meminum sisa arak dicangkir sampai tidak tersisa. Kedua puluh enam orang itu semuanya telah kembali. Mereka sekarang ada di mana? Mereka semua ada di ruang bawah tanah tempat penyimpanan arak di bawah restoran ini, semuanya ada semuanya tidak pergi. Kedua puluh enam orang itu semuanya tidak pergi. Zheng Nanyuan berkata dengan tawar, mereka mungkin selamanya tidak akan pernah pergi, di dalam ruang bawah tanah yang geluk. Mayat-mayat yang ditutupi oleh selembar kain putih berjejar jauh lebih rapi dibandingkan dengan guci-guci arak. Zheng Nanyuan mengikuti Chuan Besar Tian di belakangnya. Selama ini mereka belum kukuburkan karena aku memang ada rencana untuk mengundang Chuan Besar Tian untuk melihat mereka. Dia menyingkap kain putih yang menutupi mayat itu, cahaya remang-remang dari sinar lentera di dalam ruang bawah tanah itu segera menyinari wajah yang ketakutan dan memutar itu. Satu persendian hancur oleh tangan pada saat memilin wajah. Persendian tangan hancur, Jakun juga hancur semuanya mati dengan kera yang sama. Zheng Nanyuan berkata, ke-dua puluh enam orang itu mati dengan kera yang persis sama. Raut wajah Chuan Besar Tian tiba-tiba berubah menjadi serius. Zheng Nanyuan berkata lagi. Yang mematahkan persendian di tenggorokan mereka pasti tidak hanya satu orang karena tenaga yang digunakan berbeda tapi teknik mereka sama persis. Dia berkata, teknik itu sangat kejam, unik, dan sangat efektif. Aliran mereka tidak sama dengan semua partai dan perkumpulan yang ada di dunia persilatan. Chuan Besar Tian tiba-tiba bertanya padanya, kau belum pernah melihat teknik ini sebelumnya belum pernah. Chuan Besar Tian berkata sepatah demi sepatah. Aku pernah, raut wajahnya makin serius, tidak membiarkan Zheng Nanyuan berbicara, terus melanjutkan perkataannya. Sekarang aku baru mengerti mengapa Sanjit Shang rela meninggalkan semua kekayaannya, melarikan diri dengan berpura-pura mati. Zheng Nanyuan tentu saja bertanya, mengapa dia berbuat seperti itu karena dia pasti menyadari bahwa ketiga belas orang ini sudah menyelundup ke dalam satuan pengawalnya, dan jelas tahu identitas ketiga belas orang itu. Tian Ji Zi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membuka mulut, lalu bertanya, apakah dia takut sampai melarikan diri karena mereka EHM? Kalau dia benar adalah Daxiao Jiang Jun, bagaimana bisa dibuat takut sampai melarikan diri oleh orang lain? Tian Ji Zi bertanya, kapan Jendrali pernah takut pada orang lain? Chuan Besar Tian membelalakan matanya sambil berkata kesal, dari mana kau tahu dia tidak pernah takut pada orang lain? Apakah kau itu ulat yang ada di dalam perutnya? Tian Ji Zi tidak berani berkata-kata lagi. Ternyata Zheng Nanyuan tidak bertanya lagi tentang identitas ketiga belas orang itu juga tentang teknik mereka yang aneh, juga tidak bertanya mengapa Tuan Besar Tian bisa memastikan bahwa Sanjit Xiang dibuat kabur ketakutan oleh mereka. Dia hanya menyelesaikan perkataan yang seharusnya diakatakan. Setelah tindakan ku ini gagal, aku kehilangan jejak ketiga belas orang itu, Zheng Nanyuan berkata, begitu Lian Gen tahu akan hal ini, dia langsung memimpin pemeriksaan untuk memaksa mereka keluar, Chuan Besar Tian tertawa dingin. Untungnya kalian belum bisa memaksa mereka untuk keluar, jika tidak walaupun ruang bawah tanah ini lebih besar tiga kali lipat juga tidak akan bisa menampung orang mati yang banyak, bagaimanapun juga. Maksud ku hanya ingin Tuan Besar Tian mengerti bahwa pemeriksaan yang kami lakukan kemarin malam bukan karena kami sudah tahu kalau yang mati itu bukan bos besar San, juga bukan karena kami sudah menyadari bahwa yang mati hanya tubuh yang menggantikan dia, Zheng Nanyuan tetap tenang. Pemeriksaan kemarin malam sebenarnya untuk mencari ketiga belas orang itu. Dia tidak sama dengan Xia Ojun, dia selalu berkata dengan terperinci, demi ingin menjelaskan suatu perkara, dia bisa membicarakannya sampai beberapa kali supaya tidak salah sekarang dia sudah mengatakannya dengan jelas, jadi sekarang dia mau mengajukan pertanyaannya. Bagaimana Tuan Besar Tian bisa tahu kalau yang mati itu bukan Sanjit Shang melainkan badan pengganti jika Tuan Besar Tian bukan orang yang tahu aturan, dia bisa menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Jika dia menolaknya, tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya untungnya Tuan Besar Tian ada kalanya tahu aturan, pada saat orang lain memintanya untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dia juga tidak sampai hati untuk menolaknya. Dia hanya bertanya kepada Zheng Nanyuan, apakah kau juga ingin aku menceritakannya dari awal sampai akhir? Tanda petik. Sebaiknya begitu, kemudian Tuan Besar Tian menuangkan secangkir arah lalu menceritakannya dari awal. Aku sudah curiga dari awal kalau Sanjit Shang tidak mungkin tiba-tiba mati begitu saja, tetapi aku tidak ada care untuk memastikan bahwa yang mati itu bukan dia, baru kemarin malam aku baru ada kesempatan untuk membuktikannya bagaimana caranya. Apakah pada tanggal L5 bulan 4, Sanjit Shang baru meninggalkan restoran Dasan Yuan pada waktu tengah hari benar, bukankah waktu itu dia makan semangkuk sayap ayam? Di sini juga sayuran yang dibuat dengan menggunakan kacang walnut, biji tusam, dan buah-buahan kering, minum beberapa cangkir arak yang baru kalian datangkan yaitu arak boliputa okyu benar. Zeng Nan Yuan tertawa pahit. Tidak disangka Tuan Besar Tian sangat mengetahui semua gerak-gerik di sini, Tuan Besar Tian tidak memperdulikan perkataannya tadi, sendiri melanjutkan perkataannya, waktu kematiannya kurang lebih pada waktu sebelum senja, jarak dari sejak berpisah dengan mu kurang lebih hanya 2 jam. Bagaimana Tuan Besar bisa memastikannya kepala bagian otopsi mayat kota Jinan, Ye Laoyan, adalah teman baikku, kata Tuan Besar Tian. Kamu seharusnya tahu bahwa dia orang yang ahli di hidang ini, berdasarkan pengalamannya selama lebih dari 20 tahun belakangan ini yang sudah menangani langsung mayat yang tidak terhitung jumlahnya, pandangannya tentu saja tidak mungkin salah, tetapi kami sama sekali belum meminta ahli otopsi pemerintah di kota Jinan untuk mengotopsi mayat. Zeng Nan Yuan berkata, Tuan Ye Laoyan juga belum pernah sekalipun melihat mayat bos besar kami, dia sudah melihatnya, kapan dia melihatnya kemarin setelah lewat senja, pada saat kalian mengumpulkan semua bawahan kalian untuk bersiap mengadakan pemeriksaan. Pada saat itu mayat bos besar masih berada di dalam kamarnya, betul sekali, Tuan Ye Laoyan bagaimana mungkin bisa berada di dalam kamar Tuan Besar selidik Zeng Nan Yuan. Aku yang membawanya ke sana. Zeng Nan Yuan tidak bertanya lebih lanjut, apabila Tuan Besar Tian ingin membawa siapa saja kemana saja, itu bukanlah hal yang sulit baginya. Lagi pula pada saat itu semua orang di kediaman San yang berilmu tinggi sedang ditugaskan di luar, di antara sisap pengawal yang berjaga di kediaman San pasti ada yang merupakan murid partai Panji Bunga. Chuan Besar Tian berkata lagi, setelah Ye Laoyan memastikan waktu dari kematian Sanjit Shang yang mendadak, aku langsung terpikirkan satu pertanyaan, pertanyaan apa sesudah seseorang memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, butuh berapa lama untuk menjadi kotoran ini adalah pertanyaan yang aneh, tetapi juga pertanyaan yang berbahaya. Berdasarkan pengalaman Ye Laoyan, umumnya makanan yang ada di dalam perut 2 jam kemudian, tidak semuanya berubah menjadi kotoran. Chuan Besar Tian berkata, kacang walnut, biji tusam dan buah-buahan kering lebih sulit lagi dicerna. Lalu dengan cepat dia membicarakan hasilnya. Di dalam perut mayat itu ternyata tidak ada sama sekali daging ayam, juga tidak ada kacang walnut, biji tusam, dan buah-buahan kering, malah terdapat beberapa yang tidak pernah berani dimakan Sanjit Shang sebelumnya yaitu dendeng ikan kering. Bagaimana kalian bisa mengetahui semua ini walaupun Chuan Besar Tian tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya terjadi, tetapi orang-orang bisa membayangkannya. Walaupun semua orang bisa membayangkannya, tetapi tidak ada seorang pun yang serius memikirkannya. Tetapi raut wajah Zheng Nanyuan sudah tidak setenang tadi, lalu dia bertanya dengan dingin, apakah sejak semula Chuan Besar Tian sudah curiga bahwa yang mati itu bukan dia benar? Bagaimana Chuan Besar Tian bisa mencurigainya pandangan mata Zheng Nanyuan menusuk bagaikan pisau? Antara Chuan Besar Tian dan Bos Besar kami tidak pernah ada hubungan apa-apa sebelumnya, mengapa Chuan Besar Tian begitu menaruh perhatian besar terhadap kematiannya raut wajah Chuan Besar Tian berubah? Tian Ji Zi juga menyadari perubahan pada raut wajah ayahnya, sama seperti wajah penuh amarah pada waktu dia membicarakan hal ini sampai pada masalah Liu Jin Niang. Tetapi Chuan Besar Tian tetap saja menjawab pertanyaan ini. Tentu saja aku menaruh perhatian dan curiga, Chuan Besar Tian berkata dengan keras. Karena aku sudah tahu bahwa Sanjit Chong sebenarnya adalah lidak siao. Sepuluh orang Kyu Bu Dao juga tidak bisa menandingi satu jari dari daksia o Jiang Jun, bagaimana mungkin dia bisa terbunuh hanya dengan satu pukulan dari Kyu Bu Dao ini adalah jawaban yang sangat sesuai, tidak ada seorang pun yang berani memprotesnya, walaupun tahu bahwa ini hanyalah sebuah alasan saja, tetap saja tidak ada seorang pun yang berani membantah. Meskipun tahu bahwa masih banyak alasan yang belum dikemukakan oleh Chuan Besar Tian, tidak ada seorang pun yang berani menanyakannya. Tetapi Zheng Nanyuan masih ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakannya. Hari ini aku mendengar rumor dari dalam kota, pegawai pemerintahan dan Chuan Besar Tian sedang mencari seorang yang bernama Wu Dao, karena berdasarkan laporan yang bisa dipercaya, orang ini kemungkinan besar adalah orang dulu pernah mengguncangkan dunia, Sanxia Ojin Hun, tertawa tiga kali bisa mengagetkan arwah Li Jiang Jun Jenderal Li. Aku rasa kau pasti pernah mendengarnya, apakah maksud Chuan Besar Tian adalah, Wu Dao adalah Sanjit Chang, Sanjit Chang adalah Li Jiang Jun, Li Jiang Jun adalah Wu Dao Zheng Nanyuan. Kembali lagi ke permasalahan yang semula, dia sudah menanyakan pertanyaan yang sama dengan Karyang. Berbeda sebanyak tiga kali. Jawaban yang diberikan Chuan Besar Tian Ji Usteru sangat sederhana. Betul, hal ini membuat orang sukar untuk mempercayainya. Zheng Nanyuan mengeluh. Walaupun hidup Sanjit Chang tidak bisa dikatakan normal, tapi dia adalah orang yang sangat mengerti aturan setiap hari dia selalu bertemu orang, tidak hidup mengasingkan diri beberapa tahun belakangan ini tidak pernah ada orang yang mencurigainya, Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Chuan Besar Tian bisa tahu bahwa dia adalah Daxiao Jiang Jun. Chuan Besar Tian tertawa dingin. Apa kau kira yang tahu akan rahasia ini hanya aku seorang? Kau kira demi siapa tetua Ksiao datang kemari dengan perkataannya itu? Dia melemparkan pertanyaan yang tidak ingin dijawabnya kepada Ksiao Jun. Benar saja, ternyata Zheng Nanyuan langsung bertanya, bagaimana tetua Ksiao bisa tahu rahasia ini? Ksiao Jun berkata dengan datar, murid perkumpulan tersebar di seluruh negeri, masalah kecil maupun besar di dunia persilatan, Walaupun perkumpulan tidak bisa menjadi yang pertama mengetahuinya, yang pasti tidak akan menjadi yang terakhir yang mengetahuinya, jawaban itu sama sekali tidak bisa disebut jawaban, tapi tidak bisa tidak dihitung sebagai jawaban semua orang di dunia. Persilatan tahu, informasi yang diperoleh dari perkumpulan pengemis sangatlah akurat, mengenai dari mana didapatnya informasi itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi dia masih ada satu pertanyaan lainnya. Bagaimana Anda berdua bisa memastikan bahwa Wu Tao adalah bos besar San Sanjit Shang membunuh orang yang menggantikannya dengan satu cukulan yang membuat luka pada dada dan perutnya, dan jurus yang digunakannya adalah benar-benar jurus Wenru Tai San Kiu Bu Dao sama seperti Kiu Bu Dao, dia juga melatih jurus itu 40 tahun, Chuan Besar Tian berkata, hanya ada sedikit perbedaan yaitu tenaga dalam yang dikeluarkan untuk menggunakan jurus tersebut mengandung kekuatan tenaga ya in yang lembut. Chuan Besar Tian benar-benar pasti akan hal ini pukulan aliran Kuil Xiaolin mengandung kekuatan tenaga yang yang keras. Murid-murid aliran Kuil Xiaolin tidak mungkin ada yang bisa mengeluarkan tenaga dalam tingkat tinggi dengan tenaga ya in yang lembut. Chuan Besar Tian pengetahuannya sangat luas, ilmu silatnya sangatlah tinggi, tidak ada bandingannya. Dia mengetahui sedikit akan semua jurus goloki pedang, pisau, pukulan, jenis senjata, ataupun senjata gelap dari setiap perguruan, partai maupun perkumpulan. Zheng Nanyuan hanya bisa mendengar semua perkataannya salah satu dari tiga raja dari Huainan, Lao Wang, tewas di tangan Wu Tao. Chuan Besar Tian berkata, yang digunakannya untuk membunuh Lao Wang adalah ilmu Cakarelang, jika dilihat jurusnya. Tidak kalah dari Lao Wang, hanya saja kekuatan yang digunakannya dalam jurus Cakarelang terdapat kekuatan tenaga ya in yang lembut. Jurus Cakarelang pada dasarnya juga berkekuatan tenaga yang yang keras, murid-murid aliran Huainan tidak ada yang menggunakan tenaga ya in. Tanpa menyebutkan hal ini pun semua orang sudah tahu. Chuan Besar Tian berkata lagi, aku sudah memeriksa sendiri kedua mayat orang ini. Walaupun aku hanyalah seorang kakek tua, tetapi mataku masih belum lamur, apa yang bisa kulihat, belum pernah ada orang di dunia ini yang mengatakan aku salah lihat, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pada akhirnya Tuan Besar Tian bertanya kepada Zheng Nan Yuan, yang bisa menggunakan ilmu lawan yang sudah dilatih susah payah berpuluh-puluh tahun untuk melawannya, juga bisa menggunakan ilmu bertenaga yang yang keras dengan tenaga ya in yang lembut. Ada berapa orang di dunia ini yang seperti itu rasanya tidak banyak selain orang tua yang bermargal yang berjulukan Daxia Ojiang Jun, apakah kau bisa menyebutkan orang yang kedua Zheng Nan Yuan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menyebutnya, bahkan satu orang saja pun tidak bisa. Chuan Besar Tian berkata, Karena kau tidak bisa menyebutkannya maka aku baru berani berkata, Wu Tao adalah Sanjit Chang, Sanjit Chang adalah Li Jiang Jun, Li Jiang Jun adalah Wu Tao. Ini adalah kesimpulannya, karenanya Zheng Nan Yuan sudah tidak ada pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan, Tapi justru Ksiao Jun ada. Pertanyaan yang diajukannya umumnya membuat orang tidak bisa menjawabnya sekarang Wu Tao sudah menyadari bahwa kita sudah mengetahui rahasianya, bahkan sedang mencarinya. Ksiao Jun bertanya, Apa langkah selanjutnya yang akan dialakukan Tian Ji Zi tiba-tiba tertawa, Pertanyaan ini tidak seharusnya kau tanyakan kepada kami, Dia berkata, kau seharusnya langsung bertanya kepadanya OO 000000 OO tanggal 17 bulan 4, sore hari, hari cerah, sinar matahari tidak terik. Walaupun sinarnya tidak bisa masuk ke dalam kamar penjara yang sempit, gelap, lembab, dan baunya minta ampun ini, paling tidak ada kilasan sinar yang bisa masuk. Yuan Bao sudah bangun dari tidur, sedang melihat sambil membelalakan kedua matanya yang besar siapapun tidak ada yang menduga apa yang sedang dilihatnya seumur hidupnya dia belum pernah melihat apa yang dilihatnya. Sekarang, juga tidak ingin melihatnya. Biarpun sekarang sudah terlanjur melihatnya, tetap saja tidak mempercayainya. Dia sedang melihat beratus-ratus ribu laba-laba, tikus, kecoa, cecak, lipan, nyamuk, dan kutu, bangkai laba-laba, bangkai tikus, bangkai kecoa, bangkai cecak, bangkai lipan, bangkai nyamuk, dan bangkai kutu. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam kamar penjara dari batu tersimpan barang-barang seperti itu. Hanya ada di dalam ruangan ini, sebenarnya tadinya semuanya hidup dan berterbangan serta berlarian ke sana kemari. Tetapi begitu menyentuh tubuh Wutau yang sedang tidur nyenyak yang hidup langsung berubah menjadi mati. Tidak peduli laba-laba, tikus, kecoa, ataupun cecak. Baik ular berbisa, lipan, nyamuk, maupun kutu. Asalkan menyentuh tubuh Wutau langsung menjadi kaku, jatuh ke lantai, dan tidak bergerak sedikitpun. Yuan Bao tidak hanya melihat tapi juga sedang menghitung. Mati satu, hitung satu, sekarang dia sudah menghitung sampai 189. Hitungan ini sebenarnya sama sekali tidak mengagetkan orang, tapi dia sekarang sudah menghitung sampai bulu kuduknya berdiri semua. Wutau masih saja tidur nyenyak seperti orang mati saja. Di dalam kamar penjara masih belum tahu berapa banyak lagi binatang kecil dan besar yang aneh yang bakal keluar. Di luar kamar penjara itu terdengar suara rantai besi yang ditarik lolongan tangisan, dan suara sedang menjilat yang keras. Apa yang didengarnya dengan apa yang dilihatnya sama-sama menggetarkan hatinya. Dia hampir tidak kuat lagi. Entah Wutau mau tidur sampai kapan baru mau bangun. Yuan Bao menetapkan hati untuk membangunkannya, tidak berani bersuara, hanya menarik dengan tangannya. Tetapi baru saja, sebelah tangannya menyentuh Wutau langsung terlontar kembali setengah badannya langsung tidak bisa bergerak. Orang ini benar-benar aneh, orangnya sendiri tidaklah menakutkan tetapi ilmu silatnya yang menakutkan. Yuan Bao sedikit pun tidak takut padanya, bahkan mengambil seekor bangkai tikus dan melemparkannya ke atas hidung Wutau. Plak, suara hidung seseorang yang dilempari seekor tikus mati. Bukan hidung Wutau melainkan hidung Yuan Bao. Bangkai tikus itu terlontar kembali tepat mengenai hidung Yuan Bao. Yuan Bao marah sekali, sepertinya mau berteriak membangunkannya. Untung saja Wutau sudah bangun dan Yuan Bao langsung membelalakan matanya dan bertanya, Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Apa mengapa kau menggunakan bangkai tikus untuk memukul hidungku? Bukankah kamu yang menggunakan bangkai tikus untuk memukul hidungku? Atau aku yang menggunakan bangkai tikus untuk memukul hidungmu? Aku boleh memukulmu tapi kau tidak boleh memukulku. Yuan Bao masih berkata dengan suara yang marah. Wutau duduk dan tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya, Mengapa kau boleh memukulku sedangkan aku tidak boleh memukulmu? Karena kau orang dewasa sedangkan aku masih anak-anak, kata-kata Yuan Bao semakin lama semakin masuk akal. Lagi pula kau tadi sedang pura-pura tidur jadi sudah seharusnya aku membangunkanmu, aku kan tidak tidur jadi untuk apa memukulku Wutau sepertinya hendak tertawa tapi tidak tertawa. Mengapa kau membangunkanku? Mengapa tidur-tidur lebih lama lagi aku tidak bisa tidur? Mengapa tidak bisa tidur? Wutau bertanya, Apa kurangnya tempat ini semuanya tidak baik? Kau ingin pergi ingin? Kata Yuan Bao. Sangat ingin. Apakah kau ingin datang lagi ke sini? Ini hanya orang berengsek yang ingin datang lagi ke tempat ini? Semakin bicara Yuan Bao semakin marah. Tempat ini sama sekali bukan tempat untuk orang tinggal, bahkan orang berengsek pun tidak akan tahan. Wutau tiba-tiba bangkit dan berteriak. Baiklah-baiklah Yuan Bao bertanya, Apa artinya itu? Baru saja pertanyaan itu diucapkan, Dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh Wutau Karena dia melihat Wutau sudah mengeluarkan tinjunya dan mendengar suara seperti serangkaian batang bambu yang retak keluar dari dalam tubuh Wutau. Lalu terdengar ledakan suara bong. Kamar yang terbuat dari bongkahan batu yang sempit, lembab, dan gelap ini tiba-tiba meledak bongkahan-bongkahan batu yang satu bongkah beratnya bisa mencapai ratusan kaget tiba-tiba meledak dan berhamburan keluar. Begitu batu-batu itu berhamburan keluar, Yuan Bao merasa dirinya di bawah terbang menembus sawan. Dia hanya mendengar perkataan Wutau, kalau orang berensek pun tidak tahan dengan tempat ini, buat apa dipertahankan? Bab Vii Golok Pusaka yang tidak ingin dilepaskan tanggal L7 bulan 4, sebelum senja, sel penjara yang memiliki dinding yang paling kokoh di penjara yang paling terkenal di kota Jinan tiba-tiba meledak secara misterius. Khusus untuk memperkokoh kamar penjara ini, sengaja didatangkan batu yang setiap bongkahnya memiliki berat beberapa ratus kaget dari gunung Bukit Batu. Tetapi telah hancur oleh suatu kekuatan yang misterius yang sampai saat ini belum bisa ditafsirkan. Bahkan ada sebongkah batu yang terlempar keluar sejauh 20 zeng lebih, menghantam dua ruangan tempat penyimpanan kayu bakar dan sebuah pohon yang berumur 300 tahun di halaman belakang kantor pengadilan. Di saat bersamaan, dua orang tahanan hukuman mati juga terbunuh secara misterius. Berdasarkan pengalaman dari kepala bagian otopsi pemerintah Y.L.O. Yan, waktu kematian kedua orang itu adalah sesudah dini hari, sebelum kamar penjara itu meledak hancur. Tidak ada seorang pun yang tahu sebab kematian mereka, terlebih lagi tidak ada seorang pun yang tahu mengapa kamar penjara itu bisa hancur. Walaupun orang-orang pemerintahan ingin menutup-nutupi kejadian ini, tetapi kabar yang menyangkut kejadian ini, tidak sampai satu jam sudah menyebar ke seluruh kota Jainan. Chuan Besar Tian mungkin bukan orang pertama yang mengetahui hal ini, tapi lebih dulu tahu dibandingkan kebanyakan orang. Pada waktu kabar tersebut datang, Chuan Besar Tian sedang tidur siang. Begitu menerima kabar ini, dia langsung menuju kamar tamu tempat menginap tetua perkumpulan pengemis Ksia Ojung dan Chuan Muda Tian Jizi untuk menemui mereka di ruang tamu kecil di dalamnya saat ini. Chuan Besar Tian yang semalaman tidak tidur, begitu meminum secangkir arak sewaktu makan siang, langsung segar kembali. Apakah kalian juga sudah mendengar kabar ini? Ya, dia menunjuk salah seorang muridnya yang baru saja membawa sebongkah pecahan batu yang hancur dan menaruhnya di atas meja. Ini adalah batu yang digunakan untuk mendirikan kamar penjara itu, tadinya satu bongkah batu saja beratnya kira-kira 600 kg L000 kg 75 M, 1 Seng sama dengan 3.5 M. Batu itu tebal dan keras, sebenarnya ketebalannya kurang lebih ada 1 C5 Cun, panjang dan lebarnya juga lumayan. Chuan Besar Tian mencolek serbuk batu yang ada di atas pecahan batu itu lalu menggosokannya dengan kedua belah jarinya. Ini adalah batu yang sukar didapat, walaupun ketebalannya masih kurang sedikit bila dibandingkan dengan batu granit, tapi tingkat kekerasannya lumayan, bahkan jika ada seorang pengrajin besi paruh baya yang menggunakan palu besi besar untuk memukulnya, diperlukan waktu setengah hari baru bisa memukulnya hancur. Tian Ji Zee mulai mengeluarkan pertanyaannya, ini bukan dihancurkan oleh palu besi besar bukan? Jawab Chuan Besar Tian. Menurut tahanan lama yang ada di penjara itu, kamar penjara itu hancur dalam sekejap, semua bongkahan batu hancur dan berterbangan. Dia bertanya kepada Tian Ji Zee, apakah di dunia ini ada palu besi sebesar itu tidak ada, di dalam dunia ini tentu saja tidak ada, tapi di atas dunia ini mungkin ada. Chuan Besar Tian berkata, jika aku seorang bajingan, aku mungkin akan mengira bahwa ini adalah kekuatan dari makhluk halus. Dia menghela nafasnya dan berkata, tapi sayangnya aku bukan seorang bajingan, aku tahu selain kekuatan makhluk halus, ada satu jenis kekuatan yang bisa melakukan hal seperti itu. Tian Ji Zee tentu bertanya jenis kekuatan yang seperti apa kekuatan manusia. Chuan Besar Tian berkata, kekuatan seseorang ada kalanya lebih besar dibandingkan dengan yang kau kira, Orang seperti apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Tian Ji Zee selalu menyambung perkataan dari ayahnya dengan pertanyaan. Orang seperti ini tentu saja tidak banyak, tapi sekarang ini kemungkinan hanya ada satu orang, siapa orang ini sebenarnya? Chuan Besar Tian emosi lagi, membelalakan matanya ke anaknya sambil berkata, Kamu benar-benar tidak tahu siapa orang ini sebenarnya? Kamu benar-benar seorang idiot Tian Ji Zee bukanlah seorang idiot, dari permulaan dia sudah bisa menebak siapa orang itu sebenarnya orang ingin menangkapnya dan memenjarakannya, dia malah sudah terlebih dulu datang ke penjara. Tian Ji Zee tertawa pahit. Anak ini benar-benar punya akal. Dia bukan anak kecil, dia adalah general besar, dia adalah Daxia Oji yang juntuan besar Tian membalikan wajahnya, dia tidak hanya punya satu akal, tapi paling sedikit punya 700-800 akal. Dia menjepit hidung anaknya memaksanya untuk mendengarkan dan berkata, kau harus ingat yang satu ini, kalau tidak tamatlah riwayatmu baik, kau harus ingat, siapapun yang berani menyinggung Daxia Oji yang jun pasti tidak akan berumur panjang, baik. Tian Ji Zee berkata, apa yang dikatakan oleh Tuan Besar, aku tidak pernah melupakannya sekalipun, Ksia Ojun akhirnya membuka suara juga. Apakah Tuan Besar bisa memastikan bahwa kejadian ini benar-benar dia yang melakukannya pasti dia, Tuan Besar Tian berkata dengan tegas dan yakini selain dia tidak akan ada orang lain, dia bisa sangat yakin karena pasti ada sebabnya. Di dunia ini, hanya dia yang bisa menggabungkan penggunaan jurus yang bertenaga yang yang keras dengan menggunakan tenaga dalam YIN yang lembut, hanya penggabungan kedua unsur YIN yang yang bisa menghasilkan kekuatan yang begitu dasyat, karena takut makanya dia menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura mati, Hanya sayangnya sudah bersembunyi di dalam penjara yang gelap dan tidak ada sinar matahari, mengapa dengan tiba-tiba mengeluarkan ilmu silat yang istimewa seperti itu sehingga membuat keberadaannya terbongkar? Pertanyaan ini tepat mengenai sasaran, Tian Jizi yang menanyakannya. Setelah berpikir lama barulah Tuan Besar Tian menjawab, karena keberadaannya sudah terbongkar, dirinya sendiri sudah tahu bahwa orang-orang telah menyadari bahwa yang mati itu bukan dia dan dia bersembunyi di dalam kamar penjara itu mungkin hanya karena dia butuh tempat istirahat untuk memulihkan tenaga dan kekuatannya, Mendengar perkataan itu, raut wajah Xiao Jun dan Tian Jizi langsung berubah, dalam matanya mengeluarkan cahaya yang ganjil. Mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Besar Tian. Daxia Oji yang Jun berbuat seperti itu demi memelihara kekuatan dan mengumpulkan semangat untuk melawan musuhnya sekuat tenaga. Kedahsyiatan dan tragisnya pertempuran ini sudah dapat dibayangkan. Cuan Besar Tian menghala nafasnya, lalu mengambil kendi arak yang berisi setengahnya dari bawah meja kemudian minum seteguk. Setelah itu baru berkata dengan perlahan-lahan, Untung musuhnya bukan aku, kalau bukan Tuan Besar, pasti tidak mungkin aku, Tian Jizi sepertinya juga mengendurkan emosinya. Tentu saja bukan kau, Cuan Besar Tian tertawa dingin, kau sama sekali tidak pantas, siapa yang pantas tanya Tian Jizi. Apakah orang yang membunuh ke-26 jagoan bawahan Zheng Nanyuan pelakunya bukan satu orang, Melainkan sekelompok orang dari satu organisasi, Cuan Besar Tian berkata, Yang masuk menjadi bagian dari pengawal baru di bawah Kiyubu Dao semuanya juga anggota organisasi ini, Oleh karena itu teknik yang digunakan untuk membunuh pun sama, Apakah teknik itu menakutkan apakah kau mau mencari mereka untuk mencoba nyatuan besar Tian lagi-lagi tertawa dingin. Kalau begitu kemungkinan kau akan sebera benar-benar duduk di atas kursi beroda itu seumur hidupmu, Pandangan metuk Xiao Jun lagi-lagi memandang kekejauhan, Lagi-lagi sepertinya memikirkan hal yang selamanya tidak akan ada orang yang bisa menebaknya. Lalu tiba-tiba berkata, Mungkin aku juga tidak pantas, tidak pantas melakukan apa tidak pantas menjadi lawan dek Xiao Jiang Jun. Xiao Jun berkata dengan datar, Tapi aku akan melakukannya, apakah ini karena di antara Li Jiang Jun dan Xiao Jun ada dendam yang belum terselesaikan? Ataukah karena alasan yang lain? Anehnya, Tian Ji Zi kali ini tidak bertanya, Hal yang selama hidupnya tidak akan dilakukannya adalah mengintai urusan pribadi yang dirahasiakan milik orang lain. Xiao Jun tiba-tiba bertanya, Mengapa kau tidak bertanya padaku? Bertanya apa bertanya mengapa aku harus bertarung dengan dek Xiao Jiang Jun? Aku tahu pada dasarnya kau datang kemari hanya karena dia. Mengapa tidak kau tanyakan padaku alasan mengapa aku datang kemari? Tian Ji Zi tertawa, Walaupun bukan benar-benar ingin tertawa, Juga bukan benar-benar sedang tertawa, Hanya ada sedikit tampang seperti tertawa. Apakah hal ini harus ku tanyakan padamu? Pandangan matuk Xiao Jun melihat kekejauhan lagi sesudah lewat beberapa saat baru menjawab, Aku masih punya tangan dan masih punya nyawa. Bisa bertanding melawan dek Xiao Jiang Jun boleh dikatakan tidak menyianyikan setengah dari hidupku ini. Kalau hidup mengapa? Kalau mati lalu mengapa? Yang mana yang dinamakan layak dan yang mana yang dinamakan tidak layak dia perlahan-lahan berdiri sekarang aku hanya berharap dapat menemukannya terlebih dulu sebelum orang lain menemukannya. Apakah kau bisa menemukannya? Mungkin bisa, Kata Xiao Jun Karena aku sudah mengerti sedikit orang seperti apa Kiyu Budau itu, Oh, Kelemahan dari orang ini adalah judi, Xiao Jun berkata, Kalau ingin memanfaatkan dia, Asalkan campur tangan di bagian yang satu ini, Seperti ke-23 orang yang masuk menjadi pengawal di bawahnya, Pasti juga kenal di tempat judi. Sebenarnya perkataan ini sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksudnya secara menyeluruh. Chuan besar Tian sudah menghembusan nafasnya dan berkata kepada anaknya, Kalau punya setengahnya saja dari kepintaran tetua Xiao Jun, Aku sudah sangat senang, Xiao Jun tidak mendengarkan perkataan tadi. Di saat itu anak buahnya sudah tiba di luar tembok tinggi di taman kecil di luar ruang tamu kecil itu. Tian Ji Ji tiba-tiba bertanya, Apakah dia benar-benar bisa ditemukan? Bagaimana Kherom menemukannya ke-13 orang itu bisa memanfaatkan Kiyu Budau Untuk bisa masuk menjadi pengawal di kediaman Sanjit Shang karena judi. Sanjit Shang adalah Daxiao Jiang Jun, Mereka adalah lawannya. Kalau Daxiao Jiang Jun ingin mencari mereka, Apa yang seharusnya dia lakukan? Tuan besar Tian balas bertanya. Bertolak dari judi mencarinya, Jika Daxiao Jiang Jun sudah bertekad untuk bertarung, Tentu saja sedang mencari mereka, Cuan besar Tian bertanya lagi. Jika Daxiao Jun hendak mencarinya, Kemana dia harus mencari? Tentu saja juga harus mencari dari sisi judi, Cuan besar Tian mengeluh, Akhirnya kali ini kau bisa mengerti, Ternyata tidak begitu bodoh, Tian Ji Ji juga mengeluh. Tapi kalau benar aku memiliki setengah kepintaran dari tetua Kxiao, Cuan besar malah kemungkinan menjadi tidak senang, Mengapa Tian Ji Ji meminum seteguk arak dari kendi yang diminum ayahnya tadi? Karena aku masih ingat Cuan besar pernah berkata padaku, Orang yang terlalu pintar biasanya umurnya tidaklah panjang, Zao Dayu adalah sebuah kedai kecil tetapi sangat terkenal, Bahkan jauh lebih terkenal dibandingkan dengan restoran-restoran besar. Pemilik kedai Zao Dayu tidak bertubuh besar juga tidak gemuk bahkan bukan bermarga Zao. Yang bertubuh besar, gemuk dan juga bermarga Zao bukanlah pemiliknya, Melainkan pelayannya. Papan nama Zao Dayu juga asal mulanya dari pelayan ini. Banyak orang mengira bahwa pelayan kedai itulah pemiliknya sedangkan pemiliknya adalah pelayan di kedai itu. Kedai kecil belum tentu tidak bisa menandingi restoran besar, Pelayan belum tentu lebih buruk daripada majikannya, semuanya. Dilihat dari bagaimana keru seseorang bekerja di dunia ini ada banyak kejadian yang seperti itu. Tanggal 17 bulan 4, sebelum dan sesudah senja. Zao Dayu hari ini tidak buka karena kemarin Zao Dayu bolak-balik semalaman, Jadi hari ini memerlukan istirahat. Jika pelayan ingin istirahat, majikannya tentu saja harus ikut istirahat. Jika pelayannya sudah tidak mau bekerja lagi maka kedai ini harus tutup. Jadi pada waktu pelayan ingin tidur istirahat, walaupun kamar dilalap api sekalipun, Dia tetap saja tertidur pulas, tidak ada seorang pun yang bisa membangunkannya. Tetapi hari ini diadalam sekejap dibangunkan orang, bahkan pantat pun tidak berani istirahat walau sebelah. Karena orang yang membangunkannya pada hari ini adalah dua orang setan mabuk Terdiri dari seorang dewasa dan seorang anak kecil, yaitu dua orang yang sedang dicari-cari oleh partai panji bunga dan orang pemerintahan. Orang seperti mereka sama sekali tidak boleh dikecewakan, jika tidak mungkin nasibnya akan sama seperti si cakarelang laowang dari partai panji bunga, Mati ketakutan sampai sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Oleh karena itu apapun keinginan mereka, langsung dipenuhi, bahkan sedikit pun tidak berani membantah. Mereka sudah diseguhkan delapan macam masakan, delapan macam buah-buahan, dua puluh buah mentheow, dan ditambah satu tempayan penuh. Bunga teratai putih yang baru matang, dan dalam sekejap licin tandas tak bersisa, Karena, sepertinya setelah makan kali ini maka lain kali mereka tidak akan ada makanan lagi. Kedua orang ini tidak seperti yang sedang makan, tetapi seperti orang yang sedang menantang maut. Wutau makan seperti orang yang mau mati saja, Yuan Bao juga makan seperti orang mau mati. Tetapi Yuan Bao sudah mulai kenyang. Dia belum pernah melihat orang yang makannya setengah dari Wutau. Tidur enak baru ada semangat, makan kenyang baru ada tenaga, kata Wutau. Biarpun kau hanya ingin memikul kotoran, tetap saja harus menghimpun semangat dan tenaga. Apapun yang hendak kau lakukan, tetap sama, sekarang kau sudah kenyang apa belum? Yuan Bao bertanya kepada Wutau. Sepertinya sudah apakah kau sekarang akan mengangkut kotoran tidak, kata Wutau. Seumur hidupku hanya ada tiga hal yang tidak bisa kulakukan, walaupun sudah susah payah dipelajari, apa tiga hal itu bermain catur, merangkai bunga, dan mengangkut kotoran. Ternyata Yuan Bao tidak tertawa, hanya menatapnya tajam dengan kedua matanya yang besar dan bertanya lagi, selain makan dan minum arak, apalagi yang kau kerjakan menurutmu apalagi yang bisa kukerjakan bisa membunuh orang. Yang Yuan Bao berkata, aku lihat kau memulihkan semangat dan kekuatanmu hanya untuk pergi membunuh orang, Wutau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia biasanya sangat jarang tertawa, sekalinya tertawa langsung tertawa keras, seperti yang hatinya sangat senang sekali. Tetapi dari tertawanya malah terkandung penderitaan dan kesengsaraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lagi pula tiba-tiba tertawanya berhenti mendadak. Dia bertanya kepada Yuan Bao, kamu percaya tidak ada kalanya orang yang sudah mati bisa hidup kembali aku tidak percaya, kau akan segera mempercayainya, mengapa Wutau sudah menuangkan semangkuk bunga teratai putih, menghabiskannya dengan sekali teguk. Karena sekarang ada orang mati yang akan segera hidup kembali, Yuan Bao lagi-lagi menatapnya tajam dengan lama, juga menuangkan semangkuk arak dan langsung meminumnya sekali teguk lalu bertanya, kaukah orang mati yang akan segera hidup kembali ya? Wutau ternyata mengakuinya. Akulah orang mati itu, tapi sayangnya kau sama sekali belum mati, kau salah, kata Wutau. Kau seharusnya berkata Wutau belum mati. Kau bukan Wutau Yuan Bao tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Ada kalanya ya, ada kalanya bukan. Waktu kau bukan Wutau, lalu kamu siapa orang yang sudah mati? Metu Wutau tiba-tiba terlihat bercahaya. Orang mati yang akan segera hidup kembali, Yuan Bao tiba-tiba tertawa. Aku tidak mengerti, katanya. Ada seribu kesusahan melanda tetapi untuk mati sekali saja sangat susah. Jikakah sudah susah payah untuk mati, mengapa mau hidup kembali? Karena ada orang yang tidak membiarkan aku mati, siapa orangnya yang tidak membiarkanmu mati musuh? Wutau mengisi lagi semangkuk penuh. Musuh yang tidak akan habis dibunuh, jika mereka musuhmu, mengapa mereka tidak membiarkanmu mati? Karena aku lebih bermanfaat jika hidup daripada mati. Wutau berkata juga karena mereka mengganggap kematianku yang lalu terlalu cepat. Makanya mereka ingin aku mati sekali lagi dengan perlahan-lahan. Dia melanjutkan perkataannya dengan datar, sayangnya kali ini siapapun yang menginginkan kematianku, sepertinya tidak akan mudah. Yuan Bao tiba-tiba mengebrak meja dengan menggunakan tenaga. Bagus aku setuju. Setuju apa? Aku setuju kali ini kau jangan mati terlalu mudah. Yuan Bao berkata, kalau ingin mati, paling tidak bunuh dulu beberapa orang musuhmu yang tidak akan habis dibunuh itu. Baru bicara, Wutau tertawa terbahak-bahak lagi dan menepuk keras punda Yuan Bao. Bagus aku suka, suka apa suka kamu. Wutau menuangkan arak untuk Yuan Bao beberapa tahun lagi, kau pasti akan menjadi seorang jagoan. Aku bersulang untukmu, Yuan Bao tidak minum tapi bertanya dulu padanya, apakah sekarang aku belum bisa disebut seorang jagoan ya, kau adalah seorang jagoan, Wutau minum lagi semangkuk. Kau sekarang adalah seorang jagoan, dia meletakkan mangkuk araknya, mengambil sepasang sumpit, sambil menyanyikan lagu menyangkut sumpit bambo dan arak. Arak yang tidak habis diminum, lagu yang tidak habis dinyanyikan, golok pusaka yang tidak ingin dilepaskan, bangunan tinggi yang tidak bisa dinaiki, darah pahlawan yang tidak habis mengalir, kepala musuh yang tidak habis dibunuh. Suara yang menyanyikan lagu yang sedih itu tiba-tiba berhenti, Wutau tiba-tiba minum semangkuk arak. Pergi begitu ucapan ini keluar, sepasang sumpit yang ada di tangannya terbang dan menembus papan pintu. Kedai itu sama sekali tidak ada bisnis, pintu juga sama sekali belum dibuka, sumpit yang menembus itu ternyata tembus sampai keluar. Dari luar segera terdengar suara nafas dua orang dan ada orang yang berteriak, itu dia, dialah orangnya, jika tahu ini aku, mengapa masih tidak mau masuk tidak ada seorang pun masuk tidak ada seorang pun yang berani masuk. Wutau sebera bangkit berdiri dan menarik tangan Yuan Bao. Jika mereka tidak mau masuk maka kita yang keluar, pintu masih tertutup. Wutau sepertinya tidak melihat kalau pintu masih tertutup. Dengan langkah lebar langsung menerobos keluar dari kedai, hanya terdengar suara bang papan pintu langsung beterbangan keluar. Jalanan sudah sunyi senyap, orang di jalanan sudah pada menepi, karena kedai yang kecil itu sudah dikepung. Ada dua orang yang sedang merintih dan sedang dibawa oleh rekan mereka yang lain, bahwa mereka masing-masing tertancap sumpit kayu sumpit yang biasa yang ada di tangan Wutau ternyata bisa menembus pintu dan menancap masuk pada tulang manusia, menancap pada tubuh kedua orang itu di bagiannya sama, jarak dari jantung mereka masing-masing juga sama. Sama seperti menusukannya dengan menggunakan tangan. Mereka tidak mati bukan karena nasib mereka baik, mereka tidak mati karena dari semula Wutau tidak tertarik untuk mengambil nyawa mereka. Yuan Bao bisa melihat hal ini. Tapi dia tidak mengerti, bagaimana mungkin sepasang sumpit Bam Bao bisa menembus sekat papan pintu yang tebalnya 10 cm dan menancap pada tubuh dua orang yang berbeda di tempat yang sama. Apakah dia bisa melihat keluar dengan pintu yang disekat sekalipun? Ini sesuatu yang tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Apakah dia hanya mendengar dari suara nafas mereka langsung bisa menebak bagian-bagian tubuh mereka? Ini juga tidak mungkin, sangatlah tidak mungkin. Asalkan ada sedikit kemungkinan, pasti ada orang yang bisa melakukannya, mungkin hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Hal ini biasanya tidak ada orang yang bisa melihatnya dan terpikirkan, tetapi selain Yuan Bao ternyata masih ada satu orang yang juga bisa melihatnya. Di antara sekelompok orang yang mengepung kedai kecil itu, tiba-tiba ada orang yang bertepuk tangan. Yang tidak bisa dilihat mata, hanya dengan pendengaran bisa menentukan posisi lawan, dengan menggunakan sehelai bunga dan daun sudah bisa menembus tembok orang ini berkata, tidak disangka di dunia ini benar-benar ada ilmu silat yang seperti itu, kalau bukan melihatnya dengan metu kepala sendiri, tidak akan percaya, apa yang dikatakan oleh orang ini betul sekali. Pertama-tama kera bicaranya sangat sopan, amat sangat sopan, hanya orang yang menjadi kepala dari sekelompok orang baru bisa berbicara seperti itu tapi belakangan nada bicaranya menjadi tidak sopan, terutama perkataannya yang terakhir, kata-kata yang hanya keluar dari mulut seorang berandalan orang yang mengatakannya juga betul sekali. Pakaian yang dikenakannya lebar dan besar, jubahnya terbuat dari kain sutera, dari 20 buah lubang kancing yang dikancingkan hanya 5-6 buah saja, di bawahnya ada sepasa kaki yang hanya menggunakan sepatu yang sudah usang. Bersambung 05 Bersambung 05 Bersambung 05 Bersambung 05